Hi everyone, I'm Jawa Papa yang bijaksana itu Chris Yang penyaban itu Cio-Cio Dan yang carinya itu Chelsea Yang paling lucu itu Chelsea Ha! Yang kami sayangi itu Cleon Nathan Dan kami keluarga T akan menghibur kayak semua Jangan lupa untuk follow akun media sosial aku lainnya Jangan lupa subscribe ya teman-teman Siapa sih yang memilih lo? Kalau menurut gue ya yang paling cocok di kelas kita itu cuman Cio Kalau di kelas lain itu Pangeran Hih, Pangeran lo bilang? Dia tuh cocoknya pemeran antanggonis Bukan jadi pemeran utamanya Kalau menurut gue teman-teman Cio aja deh yang paling baik Cocok gitu, gimana menurut lo Cio? Hah? Ya kalau menurut gue sih terserah kalian aja ya Tapi kan itu bakalan diundi lagi Siapa tau yang terpilih malah Pangeran Kalau menurut Kiara, kalau Cio cocok Pemerintamanya Pangeran cocok juga sih Tapi yang gak cocok itu ya lo Kelvin Kalian ya, lo semua pada gak tau kan skill gue gimana Dah, gini aja teman-teman Daripada suara kita pecah-pecah Bagus kita milih satu suara Bagaimana kalau Cio saja yang menjadi pemeran utamanya Mau gak? Hah? Yaudah teman-teman, kita kompakan ya Kita pilih aja Cio jadi pemerintama drama musikalnya ya Aduh, jadi gak enakan gue Kalian cocok juga kok jadi pemerintamanya Kenapa harus gue dah? Ah, emang cuma lo yang cocok Cio jadi pemerintamanya Udah deh, jangan lo tolak Biar ntar kita tinggal nyari pemerintama ceweknya Kalau itu malo aja, Katie Kayaknya lo cocok deh jadi pemerintama ceweknya Ehm, kalau gue ya mau-mau aja sih Tapi kalau gak kepilih gimana nih teman-teman? Hah? Yaudah, kita juga kompakan nih Milik Katie jadi pemerintama ceweknya Biar terpilih tuh mereka berdua Emang cocok sih mereka jadi pasangan dramanya Yaudah yuk, kita kasih undian kita sama Pak Guru Ayo-ayo Iya-iya, ayo-ayo Eh, Chelsea Lo ikut lomba lari kan? Jangan tuh mau dikalain sama si keriting itu Eh, iya Loli Lo inget kan mereka semua main licik tau Jadi kamu Chelsea mainnya harus hati-hati banget ya Kalau gak pasti mereka membuat curang lagi tuh Iya Chelsea, kamu harus hati-hati ya Chelsea Ngadapin mereka Jangan sampai kamu dicurangi lagi nih sama mereka kayak dulu Iya-iya teman-teman Makasih ya udah ingatin Chelsea Hei kalian, cewek-cewek cupu Gue denger diantar lo pada Ada yang mau ikutan lomba lari ya Ini ya, gue bilangin sama kalian semua Kalian gak akan pernah ngalahin gue Karena yang menang itu gue pastinya Hei, cewek lebay Gue bilangin deh sama lo pada Lo jangan sama bang lo lah Yang lembah kemarin aja lo mencurang Makanya menang Sekarang gue yakin Juga lo pada pasti mau mencurang lagi kan Gue gak peduli mau curang Jujur yang penting menangnya adalah kita gitu Kasian adalah Hei, lo makhluk kalian Kita gak perlu lo kasihani ya Justru lo makhluk yang paling kasian Mau menang tapi harus curang dulu Pake usaha dong murni kayak kita Hei, hei, hei Ini pake nge-segala Pokoknya lo semua gak akan kami biarin menang Yaudah yuk guys Kita coba aja Gak level ngomong sama Chelsea- Chelsea cupu ini Hei, apa lo bilang Udah lo pada yang ngajak kita dulu ngomong Ngapain juga lo kemarin dateng-dateng Baru ribu sama kita Hei, sekejakepen banget sih lo Hei, hei, hei Iya, panas ya Hei, hei, hei Guys, gimana nih Nanti gue ngadepin lombanya Kalau mereka lakuin keseruangan mulu Tenang aja Chelsea Kita biarin aja dulu mereka Kita akan ngawasin mereka Kalau sampai mereka macem-macem Kita bakal ngaporin mereka sama guru Guys, pokoknya dalam membuat kali ini Kita harus menang ya Gue gak mau tau deh Iya, tapi gimana caranya Kita mau buat rencana apa lagi nih Atau kita pake rencana yang kemarin Kita lempar batu lagi nih Pas Chelsea lari Biar dia kesandung Hei, hei, hei Haa, masa kita pake rencana itu lagi Pasti mereka udah was-was dari awal dong Kita harus buat rencana baru Terus apa dong rencananya Atau gini aja guys Gimana kalau kita buat mereka tertinggal dari awal Kita bisa coba mengalihkan perhatian mereka Sebelum lomba dimulai Misalnya kita bisa bikin kerubutan Biar mereka gak fokus Haa, elah, rencana kuno Kecil kemungkinan kita bisa menang kalau gitu Haa, jadi apa dong Haa, gue ada ide nih Apaan tuh, apaan tuh Gimana kalau kita sembunyi aja dulu Sepatu Chelsea sebelum lomba dimulai Jadi dia harus cari dulu sepatu dia Dan dia bakal terambat Haa, gimana sih lo Gimana cara nyuri sepatu Chelsea Dia kan pake sepatunya terus Gak mungkin kan kita colong gitu dari kakinya Haa, ya juga ya Udah, gini aja Kita tuangkan aja kali ya Bedak, gatel gitu di tasnya Sebelum lomba Biar ntar badannya tuh gatel-gatel Gimana? Wah, wah, wah Boleh tuh boleh, boleh Boleh lah Emang lo tau tas Chelsea yang mana Terus gimana ntar Kalau kita taruh badannya Biar gak ketahuan kita sama mereka Haa, gampang Gue tau kok tas Chelsea yang mana Terus ntar kita pantau aja kelas mereka Disan mereka keluar kelas baru deh Kita beraksi, ya kan? Mantap juga itu dia lo Kalau gini caranya Kita mah bisa menang Gue gitu loh Pokoknya jangan sampai ketahuan Kita harus menang kali ini Eh, ntar-ntar Tapi gimana nih Kita cari bedak ketelnya Alah, gampang tuh Kita tinggal beli aja di apotik Yaudah, besok pagi deh Sebelum lomba kita mulai rencananya ya Oke Hah, ini kan cewek yang kemarin gue liat sama Kenjo Gue harus semperin dia Ah Hai mbak Maaf mengganggu waktunya sebentar Ada yang mau saya tanyakan Boleh gak mbak? Boleh, boleh Ada apa ya mbak? Maaf sekali nih mbak Kita boleh gak ngebrongnya di luar aja Baiklah, ayo kita keluar Halo mbak Perkenalkan nama saya Angel Oh iya, nama mbaknya siapa nih? Nama saya Karin Memangnya ada apa ya mbak? Kok sepertinya mbak serius banget nih? Ah, oke lah Saya langsung tintingnya aja ya mbak Saya tuh sebenarnya mantan pacarnya Kenjo mbak Hah, kakak kamu mantannya Kenjo Jadi ini ada apa emang ya mbak? Kan kamu sekarang cuma jadi mantannya Baiklah, saya akan coba ceritakan Mengapa kami bisa putus Dan maksud saya menemui mbaknya Jadi begini mbak Kami pacaran sudah 3 tahun lamanya Dan kami sangat saling mencintai Dan Saya terpaksa untuk putusin Kenjo Karena Itu adalah permintaan almarhum papa saya Karena kalau enggak Penyakit jantungnya Bakalan kambuh Dan aku takut kalau aku menolak permintaan papa Papaku bakalan meninggal dunia Dan akhirnya kami putus Dan Aku dijodohkan dengan orang lain Ketika menjelang pernikahan aku dengan orang lain itu Tiba-tiba papaku malah terkena Serangan jantung Dan meninggal dunia Dan aku memutuskan untuk membatalkan pernikahan aku Dan sekarang Aku ingin kembali dengan Kenjo Dengarnya mbak Saya sangat tercantung dengan cerita mbak Yang salah menyadikan itu Tapi bukan berarti suka-suka mbak mutusin dan membalikkan lagi dengan Kenjo Maafkan saya mbak Tapi saya enggak bisa hidup dengan mbak Kenjo Lah Kemarin mbak mutusin Kenjo kan mbak Sekarang baik-baik saja kok Mbak Semenjak kami pisah Saya sering menangis dan sakit-sakitan Tolong mbak Ijinkan saya balikan sama Kenjo Tidak Saya juga enggak bisa hidup tanpa Kenjo Jadi mbak Jangan mengharapkan saya putus dengan Kenjo Titi Mbak Mbak Tolong saya dong mbak Oke anak-anak setelah bapak mengumpulkan hasil undian Siapa-siapa saja yang bakalan ikut drama dan pemerannya Dengan tema cerita Cinderella Sekarang bapak akan memanggil nama-nama kalian satu persatu Pemeran ibu tiri jatuh kepada Wanda Silahkan maju ke depan ya nak Ih kok gue sih jadi ibu tirinya Kan mau jadi Cinderella-nya Ah Oke pemeran kedua Saudara tiri Cinderella Yaitu Katie dan Kiara Silahkan maju ke depan ya Lah kok kita jadi saudara tirinya Cinderella Kok gue nggak jadi Cinderella-nya sih Ah Nggak mau Ah Aduh gimana nih Oke baiklah pemeran pembantunya adalah Kelvin dan Pangeran Silahkan maju ke depan Lah kok gue jadi pembantu sih Aduh padahal kan gue susok banget jadi rajanya Aish Oke baiklah dan untuk pemeran utamanya adalah Cio sebagai pangeran dan cantika sebagai Cinderella Ayo nak silahkan maju ke depan Hah Wih Mereka mencetak banget sih Aduh Aduh banget mereka Wah seneng banget aku jadi pemeran utamanya Dan Cio jadi pasangan aku Semoga ini bukan hanya terjadi di drama Semoga terjadi juga dalam kenyataan Eh cantika memang betul sih Lo cocok banget pasangan sama Cio Pas banget jadi pasangan lo Eh cantika lo tuh nggak cocok tau jadi pasangan Cio Aduh cocoknya gue Alah serika aja sih lo Udahlah lo tuh emang cocoknya jadi saudara tirinya gue aja Ini aja Lo nggak cocok gak yang jadi Cinderella Cinderella itu lambut dan ayu Jauh banget dari lo Aduh siri Tanda tak mampu Kasian deh lo Oke anak-anak bapak Kalian adalah orang-orang terpilih Sekarang juga kalian latihan Karena besok kita akan menampilkan Drama musikal untuk perayaan 17 Agustus Sampai jumpa